PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jadi banyak tamu pastinya apalagi anak-anak udah pada sekolah, ada teman-teman maminya juga, jadi pastinya pengennya tempat yang luas gitu. Terus hari ini seru sih outdoor, terus banyak ginatang, banyak tempat untuk main-main, jadi tamu pun datang tuh rela jauh-jauh gitu kesini. PEMBICARA 1 Bertempat di outdoor, Pesta Ulang Tahun berkonsep karnaval cukup menjadi daya tarik bagi anak-anak, terlebih bagi air dan amala yang sama-sama suka bercengkrama dengan alam. Dan yang menjadi daya tarik, para tamu yang datang tidak hanya menikmati suguan Pesta Ulang Tahun, tapi juga bisa berkreasi dengan melihat satwa. Tak heran, bila Pesta Ulang Tahun kali ini begitu meriah dan dihadiri para selebritis dan anak-anak mereka. Dan dari demikian, Ries Belas Laku Tuan Pesta mengaku sempat kewalahan memikirkan tema Pesta Ulang Tahun tersebut. Temanya tuh netral karnaval gitu, jadi merah putih, so gak kayak terlalu perempuan, gak terlalu laki-laki juga, so aja temanya tuh tema karnaval. Namun rasanya tiada lengkap Pesta Ulang Tahun tanpa hadiah. Lantas kira-kira hadiah spesial apa yang dipersiapkan Ries Belas untuk ulang tahun ke-4 air dan ulang tahun ke-2 untuk amala. Alhamdulillah paling mintanya hal-hal seperti mas kayak pemainan, kayak gitu-gitu. Jadi masih bisa disanggup nih ya, gak minta yang aneh-aneh. Terus mereka juga udah cukup besar di Bikirin Asiara ini tuh mereka happy banget. Jadi aku bersyukur, Alhamdulillah tahun ini bisa memeriahkan ulang tahun anak-anak. Oh boneka, dia minta boneka. Tahun ini tuh aku hadirin boneka raksasa warna pink gitu, jadi itu permintaan adik. Kalau abang, apa ya, abang minta robot, udah cukup. Menggelar Pesta Mewa dengan mengundang begitu banyak tamu undangan, Ries Belas seperti menunjukkan kebangkitannya setelah melewati masa-masa sulit. Tapi dari sekian banyak yang tamu undangan, keluarga Amar nyaris tidak terlihat. Lantas, apa mungkin keluarga Amar diundang? Diundang, diundang. Kalau gak tau belum kelihatan ya? Iya. Sejak berpisah dari Amar Zoni, Ries Belas jadi tulang punggung keluarga. Siang malam ganting tulang demi hidupi kedua buah hati. Saking giat bekerja keras, Ries sampai diprotes salah kedua buah hatinya. Lantaran waktu bersama semakin menipis. Kalau sekarang sulitnya membagi waktu aja sih, kayak bekerja. Udah gitu kan sekarang sinetronnya setiap hari tayang, jadi cutinya juga Senin sampai Sabtu. Jadi kayak bener-bener momen hari minggu tuh gak bisa disiasiakan itu untuk anak-anak gitu. Jadi lebih kayak membagi waktu itu sih, kita mulai. Apalagi kalau terpaksa hari minggu harus kerja, nah itu yang sulit. Karena hari minggu kan biasanya untuk mereka gitu. Tapi ini momenya harus betul-betul kadang, ya itu sudah disitu protes. Sebenarnya harus mencari nafkah. Sebagian tenaga Ries Belas pun terkuras karena mencegah dua buah hatinya yang kini mulai tumbuh besar. Tak ayam, sesekalipun ia merasa letih. Hanya saja semua itu dibawa dengan senyum saat melihat tingkah air dan amalan. Sekarang lebih berasanya itu karena punya dua ya. Sebelumnya kan hanya satu. Sedangkan sekarang ada dua, terus yang kecil udah mulai aktif dan udah bisa berbicara. Jadi lebih sering ada berantem lah ya, bisa dibilang kayak gitu, di rumah gitu. Jadi kadang kayak gitu sih, rame itu kayak rebutan mainan, tiba-tiba berantem lah gitu. Tiba-tiba nanti pelukan, tiba-tiba nyari satu sama lain. Jadi drama-drama kayak gitu yang sebenarnya bikin rumah tuh rame. Tapi ketika mereka ketidur gitu rumah tuh itu kayaknya kok ada yang aneh gitu. Tiba-tiba, 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 tiba-tiba. Tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Terima kasih.